Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah luar biasa Nah sekarang ini tentunya pemirsa anda sedang menyaksikan acara yang sangat luar biasa Yang tentunya juga menjadi banyak sekali pelajaran dan hikmah Yaitu di Cahaya Hati Indonesia Dan Alhamdulillah hari ini kita punya tema Muslim yang benar Muslim Dan tidak kalah tentunya juga kita akan siapkan para guru-guru yang sangat luar biasa Yang mendampingi kita semuanya Ada guru kita Ustadz Kang Rashid Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Mas Ari Masya Allah semoga Allah menjaga Ustadz kita ini Dan juga ada guru kita juga Ki Haji Miss Bahudin Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Mas Ari Semoga sehat Ustadz ya Amin Masya Allah lengkap sepertinya guru kita hari ini Tapi sebelum kita berlanjut dengan tema tersebut Kita akan saksikan dulu ada satu tausiah dari guru kita Gus Bahad Di Cahaya Hati Indonesia Selamat menjaga Jadi sangking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngentikan hal yang gak penting Tapi menjadi penting karena untuk bahagia Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu Yang kamu bawa itu apa Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main Nah bawaan orang dimanggil atasan itu grogi Maka Allah ngentikan yang rileks Kamu bawa apa Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan Uang kita manusia saja tahu yang dibawa Musa itu apa Kok Allah malah tanya Banyak analis banyak mufasir banyak ahli hakikat yang berpendapat Apa itu menghilangkan groginya Nabi Musa Sehingga tanya yang ringan Ringan Jadi ditanya Kamu bawa apa kesini Yang di tangan kanan kamu itu apa Nabi Musa jawabnya ya lucu ya sederhana Ini tongkat kusti Tak pakai menggembala kambing Tak pakai ini itu Masih bilang dan lain-lain Kayak laporan keuangan dulu Kalau susah menerangkan itu dan lain Terakhir ditutup Waliyah fiha ma'aribu ukro Dan masih ada lagi yang lain-lain Di depan Allah Di dalam ilmu tafsir Di antaranya itu dikenal namanya Tanaz Zulatul Maulah Allah itu menurunkan martabatnya Allah sebagai Tuhan Tentu enggak pernah menghudang kita Enggak pernah merasa dikasih Karena semuanya itu milik Allah Tapi Allah untuk memotivasi orang amal Itu ngetikannya Siapa yang mau menghudangi saya Allah itu tentu enggak butuh hudang kita Karena semua milik kita itu milik Allah Tapi supaya orang termotivasi amal Merasa superior Merasa heroik Saya mau menghudangi Allah Saya mau menolong Allah Padahal Allah huwan nasir Allah ni'mal maulah Wa ni'man nasir Tapi Allah mengistilahkan dirinya Intan suruh wah Jika kalian menolong Allah Wahal yahtaju ilan nasri Tentu enggak Allah Tidak butuh bertolongan kita Tapi itu tanaz zulat Allah yang Tuhan saja Menurunkan derajatnya Untuk komunikasi dengan manusia Masya Allah Mendengar kisah ini luar biasa ya Bahkan Allah saja masih bertanya dengan Nabi Musa sesuatu yang saya yakin Allah sudah tahu. Kebetulan ada guru-guru kita di sini, kita akan tanyakan. Ini maksudnya seperti apa ya? Kalau Allah sebagai zat yang maha tahu, maha besar, masih sudi untuk kemudian bertanya dengan Nabi Isa. Nah ini menarik nih. Kita mulai tanya mungkin dari ujung nih. Mungkin Kang Rasid punya sudut pandang yang berbeda. Mengenai kenapa Allah sampai merendahkan, ibaratnya bukan merendahkan, ibaratnya ya. Membuat nyaman Nabi Musa saat itu. Saya akan bertanya. Terima kasih Mas Ari dan pemirsa Cahayat Indonesia. Tadi saya dengar terima kasih Gurunda Gus Baha menyampaikan dalam surat Toha ayat 17. Di situ Allah berdiskusi dengan Nabi Musa. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wamatilka biyaminika ya Musa. Betul tadi Mas Ari, Allah kan serba maha tahu. Kenapa itu bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa yang ada pada tangan kananmu itu? Wamatilka biyaminika ya Musa. Nabi Musa menjawab, hiya asoya. Ini adalah tongkatku ya Allah. Ijin Mas Ari dan pemirsa Cahayat Indonesia, di sini Allah mau menampakkan kepada kita, kalau mau mendekat kepada Allah, kalau mau merapat kepada Allah, harus ada wasilah. Di situ ada sebab, bahwa kita ingat Bunda Ayah Anda, bahwa di tangan Nabi Musa tongkat bisa berubah jadi ular. Betul Mas Ari? Di tangan Nabi Musa tongkat bisa membelah lautan. Pertanyaannya, kekuatan tongkatkah itu? Bukan. Bukan. Allah menitipkan kekuatan pada tongkat. Jadi karena kita hidup di dunia, harus ada sebab. Harus ada sebab, tidak mungkin kita ingin punya anak tapi belum nikah. Ya Allah, aku ingin punya anak ya Allah, tapi belum nikah-nikah. Bikin sebab itu. Ya Musa bibal asbab. Wahai yang menciptakan sebab, nikah atau baru punya anak. Tapi ingat jangan pelecehan seksual, nikah yang benar. Tapi pun dan sekali, izinkan Kang Rasim menyampaikan, di sini bahwa kita harus memiliki sebab. Karena ini perintah Allah, Mas Ari. Allah berfirman di dalam satu suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalina amanut taqullaha wab tagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang bertakwa, carilah jalan sebab untuk mendekat kepada Allah. Nabi Musa mendekat kepada Allah dengan datang ke gunung Tursina. Ketika mau menerima kitab Taurat. Taib, kita ingin dapat kepada Allah mendekat lewat sholat, sebab. Kita ingin punya anak lewat nikah, sebab. Nah salah satunya adalah punten, Allah menitipkan kemampuan itu pada alat-alat. Contoh, karena seorang nabi itu soleh, maka Allah kasih hadiah berupa mu'jijat. Kalau seorang wali itu soleh, Allah kasih kepada beliau adalah karomat. Kalau ulama itu karena beliau adalah seorang sabar mengajarkan ilmu, dikasih ma'unah. Kalau benda, Allah kasih titipan namanya hasiat. Kalau para nabi mu'jijat, kalau para wali karomat, Kalau para ulama, ma'unat, mbah, mbah Hamid, bunten, anak saya sakit. Sini, coba ambil air, air itu sebab. Tapi kalau benda, benda itu hasiat. Mama, aku sakit perut nih. Kata mamahnya, mas Ari, coba ambil pucuk jambu. Coba rebus, pucuk jambu itu sebab. Pertanyaannya, pucuk jambu saja dikasih wasiat oleh Allah. Dia punya memberikan wasiat, memberikan hasiat. Apalagi bunda ayah anda, pemerintah cahaya hati. Yang memiliki iman, yang memiliki keyakinan kepada Allah. Itu sudah melebihi sebab. Maka jadikanlah pelajaran ini, tadi Gus Baha menyampaikan. Kita harus banyak membanyak sebab-sebab. Ibadah sebab. Taubat sebab. Sholat itu sebab, supaya bunda dekat kepada Allah s.w.t. Kita mas Ari. Masya Allah. Jadi justru ini yang menjadi wasilah jadi sebab. Bukan bendanya, tapi izin dari Allahnya tentunya. Izin dari Allah. Izin dari Allahnya, Masya Allah luar biasa. Nah, saya juga penasaran nih Ustaz ya. Apakah Allah yang sebesar itu, maksudnya pemilik segala, kalau orang bilang sombong, yang boleh sombong cuma Allah doang. Masih sudi untuk kemudian merendahkan diri tadi. Guru kita Gus Baha berkata seperti itu. Jadi sepertinya merendahkan ego gitu. Nah, kalau dalam Islam, gimana sih Kiai sebenarnya? Ego dan juga mungkin kesombongan dalam Islam itu bagaimana sih? Terima kasih, Mas Ari. Kalau dalam Islam itu kesombongan tidak diperbolehkan. Kecuali menyombongi terhadap orang yang sombong. Sebab orang seperti apapun, ilmunya, alimnya, pinternya, kalau memang sombong, itu benar-benar dilarang oleh agama. Maka diupayakan kita semuanya ini, janganlah jadi orang yang sombong. Karena kesombongan itu akhirnya akan mencelakakan dirinya. Baik dunia maupun akhiratnya. Ketika tadi saya melihat keterangan-keterangan dari Gus Baha, memang beliau ini salah satu ulama yang ahli tafsir Al-Quran. Ketika beliau menjelaskan sangat detil dan dalam sekali. Termasuk di dalamnya itu, ketika menerangkan tentang kejadian Nabi Musa alaihi salam. Salah satu mu'jizat Nabi Musa telah disampaikan oleh Pak Yeroshi tadi. Hanya sekedar tongkat bisa membelah lautan. Itu kalau tidak ada kekuatan Allah, kodrat irodatnya Allah, Nabi Musa pun tidak akan mampu seperti itu. Juga ketika tongkatnya bisa berubah bentuk menjadi seekor ular yang besar, itu pun kalau Allah tidak berkehendak tidak akan mungkin bisa terjadi. Inilah kekuatan Allah yang maha di atas maha. Wah luar biasa ya. Nah saya penasaran dengan Ustazah nih. Nabi Musa ini kan selain tadi Allah merendahkan diri, kalau tidak salah saya dengar bahwa beliau adalah Nabi yang secara lisan mungkin agak sedikit berbeda dengan Nabi yang lain sampai ada doanya, tapi yang dihadapi itu musuhnya Fir'aun. Nah ini luar biasa nih. Sebenarnya apa hikmah yang bisa kita ambil tuh Ustazah dari situ? Dengan musuh sebesar itu, dengan kemampuan yang diberikan berbeda terhadap Nabi kita, Nabi Musa alaihi salam, tapi ternyata mampu akhirnya memberikan banyak sejarah dan juga hikmah buat kita untuk tetap berada di jalan Allah. Terima kasih Mas Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan orang-orang Cikarang, Masya Allah ya. Ini ibu dan bapak yang dirindukan surga ini Mas Ali. Baik, tadi pertanyaannya, apa sih, kok bisa sih gitu ya Nabi Musa itu hanya diberi tongkat untuk melawan Fir'aun yang ngaku-ngaku Tuhan. Nah ini sebetulnya kembali kepada tadi, pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahiya biyaminika ya Musa. Jadi tadi betul, bahwasannya Allah tahu bahwa yang di tangan Nabi Musa itu adalah tongkat. Kenapa Allah kemudian masih tetap bertanya? Nah, diantaranya itu adalah untuk meyakinkan Nabi Musa bahwa tongkat yang ada di tangannya itu bukan sembarang tongkat. Nah, Allah ingin meyakinkan kepada Nabi Musa, dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, tongkat yang terbuat dari kayu bisa berubah jadi ular. Itu adalah sebuah mu'jizat. Jadi istilahnya santai Musa, jangan takut. Aku kata Allah bersama kamu untuk menghadapi Fir'aun. Jadi tadi kalau kata Gus Baha bahwasannya, kenapa Allah menanyakan sesuatu yang sudah maklum, yang kita yakin Allah mengetahui apa itu tongkat. Tapi yang pertama betul, yaitu agar Nabi Musa enggak grogi, siapa sih yang enggak grogi ketemu Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Saya kalau dipanggil rektor juga udah bingung, artinya udah grogi gitu, aduh ada salah apa ya, saya punya salah apa ya, kok tiba-tiba dipanggil rektor. Ini Nabi Musa dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bukan hanya menciptakan Nabi Musa, tapi menciptakan semesta alam. Jadi Allah ingin memberikan apa, agar Nabi Musa tidak kaget, itu yang pertama. Yang kedua Allah ingin meyakinkan bahwa Nabi Musa yakin betul yang ada di tangannya itu memang tongkat yang biasa dia gunakan, yang terbuat dari kayu. Nah ini yang menarik, Allah kan hanya bertanya, di tangan kanan kamu itu apaan Musa? Mestinya kan Nabi Musa cukup dong menjawab, Haji Asoya, artinya apa? Ini tongkat saya, tapi siapa sih yang enggak mau ngobrol sama Allah subhanahu wa ta'ala? Nah sama seperti saya kalau dipanggil rektor, takut, tapi senang juga dong. Ya Allah cuma seorang dosen dipanggil rektor, nah apalagi Nabi Musa seorang makhluk dipanggil oleh kholiknya, langsung. Maka ia menggunakan kesempatan itu untuk berpanjang-panjang, berbicara dia jelaskan bahwa ini adalah tongkat saya, saya pakai untuk berjalan, saya pakai juga untuk membantu saya menggembala kambing, wahus subiha'ala gonami. Nah tapi ketika asik-asik dia cerita, ini dipanggilnya Ustaz Ari apa Mas Ari ya? Nak kayaknya. Oh nak, so cute sekali ya Mas Ari ini. Saya enggak mau panggil nak. Jadi apa namanya tadi kembali kepada Nabi Musa ya, dia baru sadar, wah saya kayaknya udah kepanjangan nih, menjelaskan tentang tongkat saya. Maka dia pun apa tadi, wahusubiha'ala gonami waliyafiha ma'aribu uhro. Nah dia bilang apa, bahwa saya juga punya kepentingan-kepentingan lain atas tongkat ini. Jadi dia sadar, wah udah kepanjangan nih, tapi dia berharap dalam hati, aduh maunya Allah bertanya lagi nih, apa itu ma'aribu uhro nya? Apa itu kebutuhan yang lainnya? Tapi tentu saja tidak. Allah sudah yakin bahwa oh Nabi Musa sudah tahu bahwa yang di tangannya adalah tongkat kayu biasa. Kemudian Allah berkata, wa'alkiha'ya Musa, pa'alkiha'ya Musa. Apa, buang dia, lempar dia. Kemudian, inaha, apa, inaha hayatan tas'a. Dia berubah menjadi ular yang besar, bergerak. Nah ini adalah salah satu mu'jijat Nabi Musa untuk meyakinkan Mas Ari bahwa kamu tidak akan sendirian. Aku akan bersama kamu. Lihat, sebuah tongkat kayu bisa aku robah menjadi ular. Saking kagetnya Nabi Musa juga takut gitu kan, karena kan ular kan berbisa. Tapi kata Allah apa? La tahof. Jadi jangan takut saya akan mengembalikannya. Sirotahal Ula kepada tongkat kembali. Jadi itu Mas Ari, kenapa Nabi Musa gitu ya, bisa berhasil melawan Pir'aun gitu, dengan apa yang terkenal bahwa dia mengaku menjadi Tuhan. Karena memang dibantu oleh kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmada dari pajan tersebut, dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan mendengarkan, Tadabur Surat Al-Asr, yang tentunya juga akan langsung dibawakan oleh Ustaz kita, Kang Rashid. Tapi jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.